Tidak berpulih beberapa lamapun dia memasak, C. Hong Lei tidak bisa menerapkan resep untuk kesehatan dan kesehatan keluarga. Sebagai pemilik kedai bakmi yang kecil, dia bekerja keras, toh tidak bisa mencubukin kehidupannya dengan istri dan seorang anak gadis 10 tahun yang cantik dan cerdik. Pekerjaan dapur pun memberi dampak negatif terhadap berat badannya. Tuan Li melembung melebih 248 kilo, gemuk, kurang penghasilan, dan stres, dia merasa impiannya untuk mameru dan sehat tidak akan terkabung. Pada suatu ketika, dia disapa oleh Ming Yong Su di jalanan, di mana saat ini adalah atasannya. Ming Yong meyakinkan untuk mencoba berlain gula mengatasi kegemukannya. Karena 8 tahun sebelumnya sudah mencoba produk dan tidak menghasilkan apa-apa, C. Hong Lei tidak setuju. Tetapi Ming Yong Su tidak menyerah dan kembali berkunjung hari-hari berikutnya. Akhirnya dia menyerah dan setuju mencobanya. Meskipun demikian, dia sendiri baru menggunakan setelah istrinya C. Hong Lee menggunakan dan puas dengan hasilnya. Dia akhirnya juga menghasilkan. Dia menambah energi dan kegiatan olahraganya meningkat. Saat ini setelah berat bobotnya kurang 102 kilo, C. Hong Lei seperti manusia baru. Fisiknya fit dan mempunyai usaha berbelah yang menguntungkan pula. Rasa percaya diri sendiri sangat berpengaruh. Dia mencontohkan kebawahannya. Makin naiknya penghasilan tiap bulan, C. Hong Lei merealisasikan impian dengan keluarga. Dedikasinya untuk kesehatan akan mewujudkan kebahagiaan mereka bersama untuk jangkai yang panjang. Untuk tukang masak ini, ini suatu masakan yang harus diselamatkan. Selamat.